Intro Mantuler, hari ini Kenta dan Melayu Nikol mau menikmati makanan dan jajanannya karyawan Trans 7. Ada juga makanan medok khas Jawa di pasar modern Bintaro. Selamat menyaksikan ya Mantuler! Intro Mantuler, siapa disini yang suka jajan? Ini sini sini merapat karena Kenta dan Melayu mau ngajakin kita jajan nih Mantuler. Terletak di pinggir jalan kawasan Transmedia berbagai macam jajanan khas Indonesia ada disini. Mau yang manis? Ada! Mau yang asin dan gurih? Ada juga dong. Pokoknya lengkap deh. Ada kue cubit, batagor, cilok, cilor dan masih banyak lagi. Kalau udah kayak gini bisa ditembak ya Mantuler. Kenta pasti kalap dan pengen beli semuanya deh. Jadi ini ya disini ada gurun Turans. Turans yang sampingnya juga ada yang warung-warung kucingnya banyak ya. Iya jajanan-jajanan ya. Sekarang kita mau nyobain. Iya nyobain ini. Jadi ini kan. Ini yang orang protesor-protesornya sambil cemilu ini bikin ide-nya. Betul. Jadi ada ide lapor Pak, mantur, anak sekolah. Banyak. Sambil cemilu ini. Makanya sekarang kita pengen nyobain nih biar kita dapat ide. Iya yuk yuk ide yang bagus. Eh Syomai. Syomai ya? Halo Bang. Syomai Syomai. Minta dong ini Syomai. Syomai sama batagor. Iya ada dua nih. Kayaknya mau yang mana? Batagor atau Syomai? Batagor? Yaudah. Satu batagor, satu Syomai ya Bang. Oke jadi nanti ya. Nanti ini kasih kukurungnya aja ya. Iya. Kita mau jalan-jalan lagi nih. Waduh, donatnya juga ada. Banyak nih. Susu ada. Otak-otak ada. Eh, tau aku ini kue kan? Kue apa? Kue apa namanya? Ape. Kue Ape. Eh minta dong kue Ape. Eh ini laba-laba juga ada kue laba-laba. Kue laba-laba nih. Mau? Mau. Eh kue cubit setengah matang juga doang. Kue cabit. Kue cabit, kue cubit setengah matang ya. Satu. Oh, sama ada kue rangi nih yang ini nih. Aku udah pernah nyoba ini waktu kecil. Ini pake gula kan? Pake gula aren. Iya, itu yang ketangga ini. Dari kelapa kan? Iya. Iya, minta dong. Nanti kirim ya. Eh kasih ke ini. Ke kru. Eh. Ini yang cilok? Cilok lucu ya. Cilok minta dong? Mau cobain cilok dong bang. Katanya cilok disini terkenal ya. Cilok ya satu ya. Ya udah. Genta kamu tau gak ada nih. Sembilan yang aku suka enak banget. Apa? Nih sini liat. Tadah ini namanya cilor. Cilor sama cilok kita bedanya apa? Beda kalo cilor ini pake telor. Kalo cilok pake telor. Cilok telor gitu? Iya. Yang gak pedes sama yang pedesnya buah doanya pesen aja. Ini udah ada nih tadi makanan yang kita beli. Oh udah? Udah yuk kita dari ke tempat makannya yuk. Yuk ya kita temen makan yuk. Ya nanti kasih kok ini ya? Oke. Nah kita udah beli banyak nih. Gak apa aja tuh. Ada banyak. Ya kita yang makan asin-asin dulu ya. Iya ntar yang manis-manisnya terakhir lah buat dessert. Iya oke. Mau mana nih? Cilor? Cilor. 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 Oke. Ya cobain dulu kayak. Ini di luarnya ada ya telurnya ya? Uh. Uh langsung hilang loh semua. Abis. Hmm. Enak. Kayak muci tapi ada rasa telurnya ya? Sos kacang ya ini. Kok curang sih Kenta gak pedes? Hmm. Tuh Nicole merah tuh. Hmm. Ini aku pedes. Hmm. 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 Malah suka ini udah. Hehehe. Malah suka ini kamu. Malah suka ini kamu, malah suka ini. Enak. Enak banget. Hmm. Oh. Jadi ini ya, ini kan cilor di luarnya yang pake telur. Hmm. Jadi di luarnya agak garing gitu ya? Betul. Jadi ini yang makanan di pinggir jalan juga enak ya. Enak. Nah ini. Cheers. Ah bener. Langsung. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Dia ya. Dia. Di pinggir jalan juga ada. Ada dong. Ada dong. Cabenya. Aku lihat ini kayak takoyaki ya? Iya betul. Apa karna fengi takoyaki? Oh. Oh. Iya milik takoyaki. Indonesia. Aku suka banget makan batagor mantulas. Karena ada tekstur klancinya dan lumbut di setiap gigitang. Apalagi batagor gerobakan. Kayak gini. Udah pasti rasanya gak kaleng-kalen. Enak banget. Dimakan sama bumbu kacang yang creamy dan gurih pedas ini. Bikin batagornya jadi perfect banget. Ini sih definisi enak gak harus mahal. Pokoknya mantul. Kalau aku sih paling suka soma ya mantulers. Karena rasa ikan di somanya ini tuh berasa banget. Isiannya juga lengkap. Ada somain, tahu, kentang, dan kol. Bumbu kacangnya juga pas banget. Rasa asin, gurih, dan pedasnya menyatu di setiap gigitan somanya. Pokoknya aku mau habisin semua. Kenta, kamu gak boleh minta ya. Kue apa namanya itu? Kue ape. Kue ape lo! Ape lo! Cara makannya gimana? Kenta, cara makannya gimana coba. Aku tahu deh kayaknya. Coba, kenta gimana? Cara makannya gimana? Cara apa aja, gak apa-apa ya. Oke, cara kenta gimana? Kenta, gimana? Apa? Ya, 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 ya. Langsung bolong! Ya, 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 ya. Tuh! Halo! Apa ancus? Cara makannya begini. Eh, tahu, bagaimana? Oh, ini kalau mau sisain. Bener, kan? Nah, ini tuh the best part nih. Jadi ini disisain paling terakhir. Jadi makan ininya dulu. Oke, tuh. Iya. Kalau aku, dari kecil bener, kak? Bener. Bener, kan? Jadi, kalau gini, salah. Salah. Kalau boleh, aku gak bisa berunti. Makan terus enak, ya. Rasanya enak, kak. Makannya manis. Terus ada rasa ini, ini bumbunya apa ya? Pandan. Pandan, ya? Pandan. Rasa pandannya terus ada rasa setunya juga ada. Nah, terus ada apa lagi, kenta? Tadi ini langka nih, kue rangi. Kue rangi. Kue rangi. Kalannya langka dia. Nah, cobain. Cobain ya. Di dalamnya ini. Ya, itu sabu. Ini agak pahit, ya. Kelapanya, ya. Rasa kelapanya, ya. Ini kelapa parut. Rasa kelapa parutnya ada. Terus ada, ini, gula merah, ya? Iya. Gula merah. Gula merahnya, kamu gak diapain dibakar, kan? Sagu itu pakai sagu juga. Gula-sagu itu dibakar. Iya, maksudnya dibakar dulu gulanya. Jadi kayak ada rasa smoky-smoky-nya gitu. Oh, jadi agak pahitnya dari ini, ya? Bakarnya. Ada apa lagi? Kita coba ini, ya. Kue laba-laba. Itu karena dibikinnya kayak sarang laba-laba gitu. Dibantakkan gitu. Dibantakin tolnya buatnya itu kayak... Jadi kayak sarang laba-laba. Gimana? Enak, kan? Rasa laba-laba? Enak. Yang paling baik itu. Oh, paling baik. Jadi semuanya paling baik ini, ya? Paling suka itu. Jadi ini manisnya... Apa ya? Manisnya gak terlalu manis gitu. Gak terlalu manis. Tapi ini gak lembut, kan? Jadi manisnya ada coklat, gula, sama susunya. Semua ada. Kalau menurutku ini enak. Coklatnya, lihat deh, banyak banget. Ya kan? Terus juga setengah matangnya tuh pas. Kadang juga ada yang buat setengah matang tuh, tapi udah kayak mau matang. Oh. Jadi kalau didiemin tuh dia keras juga, kan? Tapi kalau ini tuh didiemin tetep meleleh. Sambil ini ya, coklatnya meleleh. Coklatnya juga meleleh gitu. Pas, enak. Ini walaupun pinggir jarang. Ya, pinggir jalan juga enak banget. Di depan gunung trans. Beneran enak banget ya. Enaknya... Mantul! Mantap betul! Mantul! Jadi kita ada di trans ya? Iya, kita ada di transmedia nih, kan? Godon trans ya. Betul. Ini aku penasaran nih yang anak-anak transnya yang makan apa gitu? Iya. Pas istirahat. Pengen tahu ya, biasanya tuh anak-anak trans tuh makannya di mana sih? Iya, betul. Makan apa sih? Jadi yang kita cari... Oh, nih. Sekitar sini aja. Yuk, langsung yuk. Langsung aja ya. Langsung aja. Langsung aja. Ayo. Oh, ini belok sini tadi. Belok sini. Belok sini, kan? Tunggu, tunggu, tunggu. Ini apa nih? Eh, kain ini nih. Itu tuh. Ya kan? Ini kan? Ini ada... Eh, ayam. Suci. Nah. Eh, ya kan? Ini makanan di sini nih. Halo. Meskipun terletak di dalam sebuah gang, warung makan ini selalu ramai bahkan sampai antri saat jam makan siang. Dan tentunya sebagian besar pengunjungnya adalah karyawan transmedia karena letaknya yang tepat di sebelah kantor transmedia. Selain karena harganya yang murah, rasa makanannya juga enak dan pasti cocok deh di lidah Mantulers. Di sini Mantulers bisa mengambil sendiri makanan yang ingin Mantulers nikmati. Mulai dari lauk seperti ayam, ikan sampai sayur-sayuran semua ada di sini. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kalap kayak Kenta ya Mantulers. Yaudah yuk ah, kita lihat Kenta dan Nicole yang udah gak sabar mau makan nih Mantulers. Nah, ini spesial banget jadi seperti gunung ya. Iya, bener. Iya kan? Kamu ngambil banyak banget ya. Gak biasa aja. Biasa aja ini, gini porsi biasa. Iya, aku biasa. Biasa aja ya. Aku adanya ini bawang bolen. Bawang bolen. Sama ini berkadar, sama tahu, sama yang telur dadar, sama ini kentang goreng, sama ini sayur-sayur, sama ini di dalamnya ada tero-nya juga. Nah. Surprise ya. Langsung aja ya. Surat loh. Hebat banget. Kamu suka terong? Suka banget. Di Jepang gak ada terong gak? Ada terong. Namanya apa? Nasu. 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 Nasu yang lu makan. Nasu yang makan. aku suka ini berganda berganda ini apa? juicy banget bener, juicy sama nasi pas wow, wow, wow ini kuntangnya, manis, buri gitu manis, apa sih? ada bisnya jangan kayak yang cualak, kudiu, 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 kudiu kok kamu gak makan? aku nungguin kamu oh nungguin aku? makan aja gak apa-apa gak apa-apa nih, beneran aku makan ya udah ngiler loh ikan makan apa? nih aku ada telur, ada tempe, ada oncom, ada kentang, sama ada sayur nasa terus telur bahasa Jepangnya apa? sama aku tau kan, sama aku kan enak banget udah nih udah dicampur udah dicampur enak kan? enak banget 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 ha? apa ini aa apa ini aku melihat ada suatu makanan yang aku sendiri tidak mengerti aku gak coba ah aku coba ah aku coba ah aku coba ah wah udah capek kan Sampai jumpa. 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 Terus Nikol apa? Ini aku ada nasi gudeg Terus aku ini tuh campur dulu atau gimana? Campur Ken Semua campur dulu? Iya dong Ini, santan juga boleh campur? Ngambilnya satu-satu tapi yaudah deh kalau mau campur gak apa-apa Campur aja ya Karena dia harus jadi satu gitu makannya Ken Oh gitu? Baru enak Semua harus ada di dalam satu sendok Oke Manti Iya kan? Enak Emang belum pernah makan ini? Tapi mungkin minit ini nyasih gudeg Gudeg Kau sih ini telurnya enak juga ya? Telur rebus Telur rebus Kukus? Telur kukus Telur kukus enak Sayur labunya tuh yang enak Percaya gak tuh telur yang coklat enak banget kan? Harus dicampur gak makannya? Ya harus campur Jadi ini ada semua rasanya, ada yang gurinya, ada yang manisnya Jadi satu-satu anda bawa, aku gurih deh, aku manis deh gitu yang semua yang bawa-bawa Terus yang teksturnya masing-masing beda juga kan? Ya Ada sayurnya, ada ayamnya, ada nasinya, ada telurnya gitu Tantannya Oke Terus ini, telur ini Sama gue Hitam ya Manis kan? Manis, hitam, manis enak ya Ya kan? Makan sama itunya cabenya Jadi cabenya itu fungsinya kan? Ini kan isinya manis sama gurih kan? Iya Nah itu cabenya itu biasanya dipotong sedikit biar ada asensiasi pedesnya Gak pedes Gak pedes Iya Set-set Langsung Ini aman dulu ini Nasi dulu Nasi dulu Nasi Nasi Kayak pedes Nah, baharu enak Gitu 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 Gak, dai, 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 dai awal-awal nih yang dia gini dia jongkok tapi masuk ke murut aku ini dia berdiri gitu langsung jadi masih masih ini gak terlalu manis tapi semuanya gurih terus ini satu-satu telurnya nasinya ayamnya ayamnya kompor jadi manisnya gitu jadi manis baru pertama kali ini aku makan krecek serius serius aku aku biasanya tuh makan gudeg gak pernah pakai krecek karena kamu pikir dari kikil karena aku pikir itu dari kikil ya Allah Ken aku takut eh kalau makan gerdeka itu pasti ada ininya pasti ada kreceknya itu justru ya Ken kuncinya bukan kikil enak enak kan krecek tuh bukan kikil kayak kayak kerupuk basah gitu kan ya kerupuk kulit ya tapi belum digorek jadi umpang coba yang yang ini krecek doang krecek doang iya kenapa kamu makan kikil ini takut karena kayak itu dari kulit terus bentuknya kayak kenyal-kenyal gimana gitu kikil tuh kaki aku kalau kerupuk kulit aku makan kikil kaki nih kol iya kikil kaki ya kaki kikil dari kaki sole Ken tapi bener loh enak loh kreceknya loh iya kan iya enak kan justru itu rahasianya dari tadi aku bilang ini enak gak percaya kreceknya pedas pedas ada yang pedasnya tapi manisnya juga ada kan iya ini dari sayur nangka sayur nangkanya manis jadi itu pas ada manis buri ada pedas buri jadi tetap oke lihat nih Mantelas baksonya gude banget ya cocok sama aku hahaha tapi aku mau coba minyak dulu nih minyak lumbut dan kuahnya gurih banget apa lagi kalau diseruput langsung kayak gini makin nikmat sekarang aku mau coba baksonya Wow baksonya daging banget ini umpuk dan kenyal ini sih uenak epor mantul kalau aku nih mau cobain soto kudusnya paling nikmat langsung aku campur ke nasi kayak gini terus aku langsung makan hmm sotonya gurih dan seger cocok dimakan sama nasi hangat kayak gini meskipun ukurannya kecil tapi soto kudus ini cukup mengenyangkan loh mantulers enak banget sotonya lihat ayamnya banyak banget terus tadi ada nasi liwet ada gudeg dan ini ya angkannya banyak banget ini punuh banget dan ini bukan cuma kamu doang ini ada mungkin kaliawan-kaliawan yang disini juga makan disini berarti enak banget enak banget bener tapi beneran ini di dalam bakso ini ada dagingnya daging sapi tapi beda beda daging gitu beda daging bakso sama yang isinya beda daging daging sapi kan iyalah ya kan ini beda enak enak banget ya enak banget enaknya mantul mantap betul selamat menikmati